Di hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah terpantau ratusan kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai memadati kantong parkir Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak Sabtu siang. Ratusan kendaraan tersebut mengantri hendak masuk ke kapal ekspres di Dermaga Eksekutif untuk menuju ke Pulau Jawa. Para pemudik lebih memilih melakukan perjalanan pada hari raya yang dinilai perjalanannya akan lancar serta tidak ada kemacetan baik di jalan maupun di pelabuhan. Namun karena banyaknya para pemudik yang melakukan perjalanan di hari raya lebaran justru membuat terjadinya penumpukan kendaraan di kantong parkir Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Mungkinan besar kalau hari H pemudik itu akan sepi. Tahunya di luar prediksi ternyata hari H itu lebih parah daripada kapitas 2 harus minus 1. Kita dari jam berapa masuk pelabuhan ini? Sekitar jam setengah tiga. Berdasarkan data PT ASDP jumlah kendaraan roda 4 yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak pada Jumat kemarin yakni 6.256 unit. Sementara untuk pejalan kaki sebanyak 4.758 orang. Terima kasih telah menonton!